Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakob. Di video kali ini kita akan membahas mengenai single atau double. Guys, kamu single atau kamu sudah berkeluarga? Saya sedang nanya apa sih? Enggak, saya cuma mau bahas tentang pengeluaran teman-teman. Sebab apa? Beda status, beda juga pengeluarannya. Pengeluaran buat kaum jomblo itu apa aja sih? Ngopi-ngopi, cicilan gadget, uang pulsa, nonton bioskop atau mungkin langganan Netflix, membership gym, dan sebagainya. Sementara buat kita-kita yang sudah menjadi kepala keluarga, ini pengeluarannya. Cicilan rumah, cicilan mobil, biaya pendidikan anak, tagihan listrik dan air, belanja bulanan, dan sebagainya. Nah, buat kamu yang single ataupun buat kamu yang sudah berkeluarga, pernah kepikir gak mengenai asuransi? Well, saya ada beberapa pertanyaan sih dan mohon pertanyaan ini dijawab dengan jujur teman-teman. Pertama, saya gak sama diri sendiri? Saya gak sama pasangan? Kalau belum ada, saya gak sama orang tua? Saya gak sama anak? Dan tau gak bahwa resiko kehidupan itu nyata? Ada. Dan kamu tau gak bahwa resiko sakit berat bisa membuat penghasilanmu hilang? Tau gak kamu bahwa dampak keuangan tersebut bisa berakibat pada suramnya masa depan kita? Lalu, persiapan apa saja yang sudah kamu ambil untuk menghadapi resiko kehidupan? Nah, single ataupun double tidak ada yang kebal terhadap resiko kehidupan. Sakit, kecelakaan, atau cacat, meninggal dunia, itu tidak ada yang kebal. Dampaknya, bisa mengganggu produktivitasmu dan keuanganmu. Pengeluaranmu tetap jalan, sementara penghasilanmu terganggu. Bahkan bisa stop. Jadi guys, kalau kamu belum terpikir soal asuransi, mungkin kamu bisa berpikir kembali. Karena asuransi dapat melindungi dari dampak resiko kehidupan. Meanwhile, stay smart. Saya, Petrus Jakub. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.